Dalam sepekan terakhir, Basnas Provinsi Gorontalo berhasil menggalang donasi dari berbagai pihak, termasuk Basnas Kabupaten Kota, dengan jumlah dana mencapai 100 juta rupiah lebih untuk membantu warga Palestina. Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan jumlah donasi, Basnas Provinsi Gorontalo sebelumnya sudah menyurat ke instansi vertikal, termasuk organisasi perangkat daerah. Tak hanya instansi pemerintah saja, donasi yang terkumpul juga berasal dari majelis taklim, perguruan tinggi, hingga perorangan. Ya, untuk penggalangan donasi saudara-saudara kita di Palestina, ini terkait dengan surat dari Basnas Pusahat, yang ditujukan ke Basnas Provinsi dan Kabupaten Kota. Untuk kami di tingkat provinsi, sudah melakukan upaya-upaya penggalangan. Yang pertama kami menyurat ke OPD dan instansi vertikal yang ada di tingkat provinsi ini. Dan Alhamdulillah, dari belum sepekan, belum satu minggu kami menyurat, itu sudah masuk sudah 106 juta. Dan ada juga dari majelis taklim, pengurus masjid, bahkan perorangan juga sudah masuk ke kami. Dengan media yang kami gunakan, Facebook, Instagram, dan web Basnas sendiri, Alhamdulillah sudah ada. Dari perguruan tinggi, dari himpunan mahasiswa Islam, mereka sudah juga menggalang dan mereka setelah langsung ke sini. Donasi yang terkumpul dari hasil penggalangan dana tersebut selanjutnya disetor kerekening Basnas Pusat, yang kemudian digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan warga Palestina yang menjadi korban agresi militer Israel.